Namun panu ke alaman Jalan hiru praklakunan Rahayu panuntun indu Ngadegan lembut tak kuat Inilah kawasan dekat rumahnya Kementerian Gubernur, Pak Nova, rumah libadinya Kalau ke kampungnya? Kampung warga biasa? Agak, kedalaman atau misalnya? Ya, kenapa-apa. Kedalaman, hubung warga biasa Aceh ini ke India dekat? Berapa jam? Saya itu kurang tahu, Pak. Karena Aceh itu sama dengan Sumatera Utara Medan Campur juga kan, Rang Medan juga ada India, Arab, Cina Cuma Eropa mungkin nggak ada Medan ya Eropa aja Sebenarnya kalau laut sebenarnya banyak Terbentang di Aceh ini di ujung nih, Pak. Semudera aja, Pak. Iya. Jualan apa, Bu? Pete? Yang kulit? Hah? Ini. Oh. Ini sih perangkat uangnya, Pak. Perangkat uangnya, Pak. Perangkat uangnya ada ya. Oh, ini langsung dikulitin. Ini anaknya? Iya. Kelas berapa sekolah? Kelas berapa sekolah? Sekolah sekolah 5 tahun. Sekolah 5 tahun. Sekolah 5 tahun. Ini udah dikulitin? Iya, kan dikulitin. Oh, dikulitin. Oh, dikulitin. Ini kan kalau enak masih enak belum dibuka, kan? Iya. Dibukain ini biar gampang tinggal masak. Cuma enak akan buka ini, Pak. Oh, enak bukis. Karena 3 kilo kita buka, baru sudah dapat sekolah. Oh, ini sekilo berapa? Sekilo berapa? Beratung. Beratus ribu. Sekilo seratus ribu. Sekilo seratus ribu. Ini berapa kilo? Kering 2 kilo. Paling 2 kilo. Ini berapa kilo? Ini kuli lagi? Iya. Dekat dari pohon sendiri. Si ruaminya ke mana? Di kuli. Kuli apa? Kuli bangunan. Oh iya, kuli bangunan ya sama. Kerja kuli bangunan. Satu kilo. Buat tangannya aja aja. кuli sisi. Apa ku ini di tem Kolina? Bisa kediri? dua tingkat? Okay. Tepuk bangunan. Tak magunan. Taun kahk time Richtida, piru. Berikut elemen mereka yang lebih baik. Aku bersih kan mungkin kesehatan. Hari temanfred AS umir, detection kembali tapi tidak ada ter percepatnya. Si motor dia sampai kecil dari bangunan. ada yang mirip India, ya ada yang mirip Eropa iya, sesuai singkatan apa tuh? Aceh? Arab, Cina Arab, Cina Eropa V-nya, H-nya India yang daerah di Aceh yang... kalau Arab sering saya lihat yang Eropa sering saya lihat yang mirip Cina di mana? daerah Aceh Suatan itu mirip Cina? mirip Cina matanya agak sipit-sipit terus kalau daerah yang matanya biru? Portugis? daerah... arah barat juga lintasan dalam Aceh Calang Lamno itu mirip Portugis? matanya biru? iya, tapi sekarang oh enggak lagi, udah campur? udah jauh kali tapi masih ada mungkin satu dua satu dua tapi enggak biru lagi, udah jagat agak coklat udah agak coklat bukan kampung ya jamur jamur ini di arah kawasan kuliner-nya masakan khas Aceh kuah belango kuah belango jadi buah dimasak? kuah itu kuah belango kuah belango kuah belango karya bersama kuah belango kuah belango kuah belango seneng kiat siap kuah belango nak uu... biasa konkret masih ada banyak sepeda ini apa? bikin apa ini? ini kuah pelangong yang saya cerita tadi oh kita lihat kita lihat ini bikin apa Pak? bikin apa ini? ini temuk namanya? kuah pelangong kuah pelangong jadi kuah pelangong itu dibuat dari apa? dari kuah konseng itu bumbunya bumbunya apa aja? kelapa gongseng, gomba gongseng kelapa? kelapa gongseng kelapa gongseng itu apa? kelapa udah di leliru udah di parut? terus? gongseng ya kembang gongseng enggak tentu sih Pak enggak tentu wah belangong nih ini satu jam lagi gini terus muter terus nah 6 jam Pak lepas-lepas Pak aduh yang biasa jadi bumbunya air kasih cabai bawang merah merica bawang putih bercang lah oh bercang lah terus kasih apa? ini Pak karena dapinya nih Pak oh ini bumbunya garam tinggal garam aja oh garam ini garam ini apa? ketumbar ketumbar gongseng kelapa ya ini mirip gudeg sekali Pak pakai sekali buat sekali pakai bumbunya kalau besoknya dipakai bumbu ini udah berubah jadi sekali buat sekali pakai buah gongseng buah gongseng dari Aceh ini ciri khas sayur Aceh buah gongseng buah gongseng makanannya penuh dengan rempah-rempah siapa? yang ini ya oh itu udah jadi oh ini udah jadinya oh kalau udah jatuh kalau udah jatuh oh ini ada dalemannya ya ada wow jadi lapar kita tapi harus nunggu satu jam lagi jadi lapar kita nih wow ada dagingnya top makanan sayur asli Aceh dari kampung apa ini? Kampung Lamdo Kampung Lamdo itu dengan Bapak siapa? Lamdo Bapak siapa? Bapak Yasin orang makan sini orang makan sini yang masaknya laki-laki? iya tidak perempuan masaknya sehari laku berapa itu? tidak tentu Pak selamanya sepi sekarang lagi sepi kenapa lagi sepi? selama covid-covid ini covid-covid sepi iya habis kan sesatu ini satu wali ini jadi berapa porsi? ini 1 atau 2 ya 100 porsi 1 porsinya berapa? 11 ribu jadi 1,5 juta 1,5 juta ya kalau laku lumayan lah kebagian 750 ribu belanja berasnya apanya? kan dagingnya beli juga nangka beli juga nangka beli juga nangka beli juga daging beli juga bumbunya beli juga bumbunya beli juga plastik-plastik ini beli juga air minum kebagian berapa kalau laku 100 porsi? Bapak lah karena Bapak yang belanja Bapak yang belanja Bapak yang tahu iya Bapak yang belanja Bapak yang tahu sekarang udah laku belum? belum belum matang belum matang belum matang ini berapa jam ini? matangnya 1 jam setengah 1 jam setengah ini udah berapa jam? sudah setengah jam udah setengah jam jadi 1 jam lagi bakar terus pakai itu iya kayu kayu semua ini kampung apa ini? lamdo lamdo lam? lamdom oh iya ya saya nggak kuat pakai ini kan? iya begini-gini? iya wah walah cari uang tuh susah iyalah susah kali susah kali ya cari uang iya cari uang setengah juta jam setengah untuk dapetin uang 1 juta setengah iya dari 1 juta setengah belum tentu laku 100 semuanya iya juga nyisa juga kadang-kadang nanti yang makannya jam berapa rata-rata? jam 12 jam 12 jam 12 namanya lupa lagi ini yang apa? kuah belango apa namanya? kuah belango kuah belango kuah belango bansi kuah belango walinya ini kayak makan jam dulu puter terus namanya kuah belango ini kuahnya mantap wah lihat dong woi jauh ini kesini yang mahal longkosnya 5 juta pesawatnya biasa masak ke singkir pak ha? sampai ke singkir sampai ke singkir masak bawa ini iya pak bawa peralatannya masaknya disingkir pesanan pesanan jadi dipesan sekarang lagi gak ada pesanan ke singkir? sekarang gak lalu pak singkir? apa namanya singkir? singkir singkir lagi gak ada pesanan? keton pesanan jadi nunggu aja nanti yang beli ada beli dengan nasinya ada beli kuahnya ada beli kuahnya ada beli kuahnya aja kamu lapar ya om ya? lapar ya? wanginya enak pak wangi enak masih lapar sejam lagi kembali lagi ke sini kembali lagi ke sini nih wow mantep om mantep wow ada tulang ada daleman wuh waduh mantep waduh mantep iya pak masak pak sayur lambdoh sayur lambdoh 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 sayur lambdoh ini dalemannya nih ini sapi wow oh dalemannya nih dalemannya sapi udah ngilir itu kan mau beli? oh enggak oh lihat saya oh eh lihat gimana di youtube ya iya lagi ke Aceh nih wah 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 kebayang enaknya enak mantep wah 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 mantep tuh daging wuh sayur lambdoh 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 nyasa lah murih kan nih kedengarannya kalau lambdoh apa artinya? apanya? kalau lambdoh artinya apa? lambdoh itu berarti kita di situ nginep? oh digi di sini nginep? digi di sini nginep? iya orang pergi ke sini terus nginep itu namanya? lambdoh lambdoh nginepnya di janda atau di gadis? hahaha kita sini mana tinggal mana tinggal digi rumah sapi anak iya nanti kalau ketauan dihukum di sini enggak boleh enggak boleh enggak boleh kalau ketauan ke sini namanya oh kalau nginep di sini nginep di sini namanya lambdoh 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 kalau nginep di sini namanya lambdoh ketauan sama sekuriti masak paham tangkap dikawinin bukan nginep di perempuan jadi kalau berkunjung ke rumah sodara namanya lambdoh kalau sayur ini namanya lambdoh ya? hah? rumah sarci sayur ini namanya sayur? daging lemburu hah sayurnya sayur apa ini? nangka dan ya namanya sayur? kuah? blangong kuah blangong 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 kuah blangong kuah blangong nama kuahnya kuah blangong nama kampungnya lambdoh 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 orang nginep di sodara disebutnya lambdoh hahaha kalau jatuh cinta namanya bogoh hahaha hahaha buat lagi masih lama nih gak lama lagi masinya ada oh nasinya belum matang? dimana masaknya? masi itu aku semua matang satu jam lagi lama abang namanya siapa bang? istrinya? iya aduh enak ya bisa jalan-jalan sama istri oh ini masak nasi ibu yang masak nasi iya apa masak sayur? iya nasinya udah matang? iya enak lagi sedikit lagi oh sedikit lagi nasi apa berasnya gak begitu putih ya? enggak karena masaknya pakai kayu lagi masaknya pakai kayu lagi ibu rumahnya dimana? saya berarti ada asistennya oh ibu asistennya yang punya siapa? Pak Yasin oh itu bukan suami? iya oh Pak Yasin yang punya ibu disini kerja di Pak Yasin dikaji berapa? satu hari kalau banyak dapat banyak dikasih kalau banyak dapat banyak dikasih kalau banyak dapat tak dikasih dikasih lah dikasih lah sedikit bensin gak naik oh bensin naik oh ibu asistennya istrinya gak cemburu ibu kerja sini sama bapak? enggak enggak takutnya istrinya karena gak cemburu rumah saya oh takut istrinya cemburu bapak sama ibu disini terus berdua tiap hari iya aman itu aman? oh ibu asistennya yang ngelayani pembeli-pembeli sini ini masak nasinya kasih lambdog lambdog Pak oh itu kasih bumbu oh saya pakai nasir lagi bumbunya oh kunyit oh iya kalau kunyit jadi makannya ada seleranya ke atas ini tidakırt tapi AA bubunya rempak stop oh Oh, ini makanan orang hajin banget. Oh iya, namanya kuah Belangong. Belangong? Iya. Wow, ini makanan kedap aja. Kalau di Bandung nggak ada buah Belangong. Nggak ada sini, Bandung. Jadi satu bungkus berapa? Oh, itu lagi bakar ayam? 15 ribu. Ada ayam ini, Bebek. Oh, ayam itu? Dibakar? Ayam ada, Bebek ada. Oh, Bebek dibakar, banyak. Nih, ini 20 bungkus. Tapi nanti aja kalau saya kesini. Ya, Bang? Ya? Nanti kalau saya kesini, baru diambil. Tapi kalau keburu pesawat saya datang, berarti nggak saya ambil? Apa yang? Ya, sefik? Ya, sefik? selamat menikmati selamat menikmati